Selamat siang, disini saya berada di jalan Semen Arjo, tepatnya jalan ke Bekonang. Dan disini ada warung Soto Seribu, kedai Soto Seribu Daging Sapi, biangnya Soto Hashtag Seribu. Langsung saja kita akan ke Bu, ini penjualnya Bu. Dengan Ibu Sinten? Ibu Nur. Disini menyediakan Soto Seribu. Ada menu yang ada Soto, harganya Rp 1.000 semua? Rp 1.000, Rp 3.000, Rp 5.000. Boleh dibuatin yang harga Rp 1.000, Rp 2.000, Rp 3.000, Rp 5.000. Boleh dibuatin satu-satu, ya Bu. Ya. Ini penampak. Yang mangkok kecil ini Rp 1.000 ya? Rp 1.000 ya. Rp 1.000 ya. Terus Rp 3.000 sama Rp 5.000. Ya. Pakai nasi. Yang Rp 1.000. Ini yang Rp 3.000. Ini yang Rp 5.000. Ini yang Rp 5.000. Ini daging sapi asli, ya. Sapi asli. Oh, iya, iya. Baru kosong, Je. Baru kosong, Je. Baru kosong. Dikasih. Apa, Bu, itu? Ini apa ya? Apa? Kecambah. Kecambah. Iya. Kecambah. 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 Sama. Iya. Kenapa harganya murah sekali, Bu? Harganya Rp 1.000. Ya, biar orang kan otomatis kan penasaran. Oh, penasaran. Oh, penasaran, iya. Kalau cuma Rp 5.000. Mesti kan udah biasa. Iya. Cuman kan, oh iya kan di Rp 1.000 tinggal. Ada alternatif lain. Siap. Penasaran. Iya, penasaran. Kalau Rp 1.000 kan lah, otomatis kan coba. Iya. Kadang-kadang yang kesini itu rata-rata yang beli Rp 1.000. Rp 3.000 atau Rp 5.000, Bu? Rata-rata biasanya Rp 3.000, Rp 5.000, Rp 1.000, Rp 1.000, Rp 1.000, Rp 1.000, Rp 1.000. Nambahnya sampai berapa, Bu? Biasanya kalau nambah, ada yang sampai tiga kali. Sampai tiga kali, ya. Masa menyiubah dulu tau, satu. Iya, satu. Oh iya, kok nambah. Nambah ada orang satu, mas. Eh, seribuan nanti enam. Kok-kok satu, tujuh. Oh iya. Kok nambah seribuan. Seribuan nanti tujuh. Seribuan nanti tujuh. Seribuan nanti tujuh. Seribuan nanti tujuh. Bawang merah goreng. Bawang goreng. Bawang goreng. Terus itu kentang goreng. Sama kentang goreng. Ini seledri. Sama daun seledri. Sama daun seledri. Sama daging sapinya asli. Ini dikotong-kotong. Ini daun seledri. Iya. Kasih seledri. Bawang burung Ya bawang burung Terakhir kentang Komplit ya bu disini Rata-rata Sehari Banyak yang pesen Yang kecil atau Rata-rata 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 Kalau sehari Kalau boleh tahu Berapa porsi ya bu Rata-rata Rata-rata Apa maksudnya mangkok Iya Berapa mangkok Rata-rata ya Berapa 60 60 60 Hari Minggu ya bisa serat Oh gitu Semoga lancar Lumayan lah Oh gitu Iya siap Komplit Nah Tunggu-tunggu Tunggu 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 Saya tadi Kayaknya udah Nyampe sana Terus balik lagi ke sana Terus kau lihat Harganya seribu Wah menarik sekali Otomatis kan penasaran Iya penasaran Benar apa cuma Nama tau Oh gitu Mungkin seribu Tanah kan Mbak Nama-namanya Doang Iya seribu Seribu Sepintar lah Mesti kan tanya Seribu Seribu Oh ya Seribu Segini Iya Penasaran Kalau Kalau apa 5000 Sudah biasa Sudah biasa Sudah 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 Namanya Cari Pasaran Iya Membeli Harus Pergi Tampil Beda Iya Tampil Beda Iya Tempatnya Belum Strategis Mas Ini Lumayan Ini Kan Jalan Jalan Utama Iya Siap Ini Langsung Dikasih Kuah Ya Siap Langsung Dikasih Kuah Habis Jadi Dikasih Kuah Atau Enggak Masih Langsung Dikasih Kuah Boleh Yang Satu Nggak Dipisah Nggak Bapak Yang Satu Dipisah Kuah Bisa Satu Dipisah Yang 5000 Pisah Dipisah Cuma Kuah Bawang Boleh Lihat Ya Bu Tapi Ini Tinggal Sedikit Tinggal Dikit Ya Bu Laris Sekali Alhamdulillah Ini Kuah Kuah Ya Sini Ya Wah Enggak Ada Tetelanya Ya Biasanya Kan Sampai Kunjung Ya Alhamdulillah Panu Buat Lagi Tapi Hari Minggu Dua Manci Khusus Dari Minggu Dua Manci Dua Ini Tak Campur Ya Sekengkel Lebih Sedep Ya Bu Ini Siap Teman Teman Disini Saya Udah Pesan Yang Yang Ini Seribu Yang Ini Tiga Ribu Yang Ini Lima Ribu Oke Dan Disini Juga Ada Menyediakan Kayak Tetelan Sate Tetelan Sama Sate Telur Dan Disini Pun Harganya Sangat Murah Berkonsep Ala Kraton Kalau Menurut Saya BKBKBKB Yang Gitu Tapi Harganya Merakyat Langsung Saja Saya Cicipi Untuk Kuahnya Untuk Kuahnya Kuahnya Sangat Kental Jadi Kayak Banyak Rempah-rempah Dan Kalbu Daging Sapinya Untuk Rasanya Nikmat Untuk Rempah-rempahnya Terasa Sama Kalbu Sapunya Terasa Yang Yang Membedakan Kuliner Soto Seribu Ini Adalah Harga Yang Merakyat Dan Berkonsep Kekafean Yang Menjadi Plus Dalam Bisnis Disini Dan Ini Untuk Sate Tetelah Sedikit Pedas Rasanya Enak Lanjut Kasih Sambalnya Semis Juga Menyediakan Sambal Saya Akan Makan Yang Soto Seribu Nya Dulu Dan Untuk Porsi Yang Seribu Ini Kata Pedagangnya Itu Kebanyakan Yang pesen Itu Anak Anak Jadi Ini Porsi Kecil Dan Untuk Anak Anak Bisa Habis Tidak Mubah Gitu Tidak Rasanya Mantap Kalbinya Terasa Rempah Rempah Terasa Sama Daging Sapi Tidak Pelit Tidak Lanjut ke Haludnya Jangan lupa dikasih perasan jeruk biar ada rasa kasem dari buah jeruknya. Lanjut makan. Seluruh kota, terupakan tempat bermain yang asli, oh senangnya aku senang sekali. Kalau begini aku menjadi sibuk, berusaha mencari. Menurut saya, selain harganya yang merakyat dengan lokasi yang strategis di pinggir jalan, sama berkonsep nuansa kayak kraton, jadi menikmati soto seribu ini lebih nikmat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!